Hai Flavis ketemu lagi dengan Akubasi masih di channelnya Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep sandal terong yang enak banget tapi bikinnya sejerahana banget bahan-bahannya juga gampang banget ini bisa kita beli di tukang sayur sebelah rumah ini kita siapkan terongnya sebanyak 1 kg Flavis bisa pakai terong ungu seperti yang aku pilih ataupun bisa juga pakai terong yang hijau tapi pilihnya yang masih muda supaya lebih enak ini terongnya karena panjang-panjang juga besar kita bilang menjadi 2 bagian kalau sudah dipotong-potong kalau misalnya tidak langsung digoreng kita akan rendam dulu dengan air beri sedikit juga supaya tidak hitam nanti warnanya tapi kalau misalnya mau langsung digoreng juga tidak apa-apa tidak usah direndam dulu nah sekarang kita siapkan untuk bahan sambalnya ya disini kita siapkan 2 tomat kemudian ada 1 bawang putih ada 6 bawang merah 20 cabai rawit dan 10 cabai merah keriting nah sekarang kita akan goreng terlebih dahulu tarongnya ya siapkan wajan dan minyak secukupnya ini minyaknya aku pakai minyak goreng gelapa dari cap ikan dorang biarkan sampai panas kalau sudah kita akan goreng terlebih dahulu terongnya untuk menggoreng-gorengnya biar nanti warna tetap nanti minyaknya harus terutu-terutu panas banget ya oke kalau misalnya masih gorengnya minyak yang terlalu panas nanti terongnya jadi warnanya kalau orang Jawa bilang itu kayak kemanjon gitu warnanya itu tidak ungu banget atau kalau misalnya pakai terongnya hijau jadi warna hijaunya itu tidak nyata lagi gitu jadi kayak kemanjon dan gorengnya seperti ini aja tidak perlu lama-lama banget ini sudah matang kita sisihkan dulu sekarang kita akan sering untuk bahan sambalnya nah ini tomatnya tadi besar-besar jadi kita potong jadi 4 bagian dan saatnya kita potong-potong supaya nanti tidak ketanjangan dan supaya tidak terlalu diplotuk-plotuk ya untuk menggorengnya terus terlalu lama banget begini aja sudah cukup untuk sudah matang kemudian kita sisihkan nah setelah ini kita siap untuk menggoreng bahan sambalnya nah supaya sambalnya lebih enak kita tambahkan lagi gula Jawa ya ini kurang lebih bisa jempol dan ada garam secukupnya kalau kita reflux mau pakai penyidat rasa juga boleh misalnya pakai micin atau kaldu ayam atau kaldu sapi atau kaldu jamur itu juga boleh nanti biar rasanya lebih sedap lagi nah ini sambalnya sudah halus sekarang kita langsung aja taruh terongnya di atas sambalnya ini udah makannya udah gak perlu apa-apa lagi kalau lauknya udah begini jangan lupa beli irisan jeruk nipis ya supaya lebih seger lagi sekarang kita langsung aja siapkan nasi anget yang banyak terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klifikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah selamat menikmati selamat menikmati